Dua tim kuat dalam pertandingan di Piala Dunia 2022, yakni Inggris dan Perancis, telah bersuah di perempat final Piala Dunia 2022 Hattar. Laga kedua kesebelasan digelar di Stadion Albaid minggu 11 Desember lalu, dengan kemenangan untuk Perancis dengan skor 2-1. Inggris yang gagal mengimbangi Perancis harus kalah dan tersingkir dari Piala Dunia 2022. Tak sedikit pihak yang menyayangkan big match terjadi terlalu dini karena satu tim terbaik harus tersingkir, salah satunya legenda tim Nasjerman Jürgen Klinsmann. Klinsmann menilai bahwa duel Inggris versus Perancis harusnya terjadi di semifinal atau final Piala Dunia 2020. Inggris memang kurang beruntung, namun menurut Klinsmann, tim tersebut sudah di calur yang benar dan akan terus berkembang. Menurutnya, beberapa pilar Inggris saat ini, seperti Bukayo Saka dan Phil Foden, sudah memasuki usia emasnya untuk 4 tahun mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!